Satuan Reserse Narkoba Polres Karimun meringkus empat tersangka pengedar narkoba di sebuah kamar hotel. Dari tangan tersangka, saudara, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 1,9 kg. Ironisnya, satu dari empat tersangka diduga anak wakil Bupati Karimun. Sebuah kamar hotel di kawasan Karimun, Kepulauan Riau, digerebek petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Karimun. Para penghuni kamar tak berkutik saat polisi melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti dua paket besar sabu yang dibungkus dengan kemasan teh Cina seberat 1,9 kg dan lima paket kecil sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening seberat 40,1 gram. Kepada polisi, para tersangka mengaku membeli sabu tersebut dari Malaysia dan dibawa menggunakan kapal nelayan. Rencananya narkoba tersebut akan diedarkan di wilayah Kabupaten Karimun. Salah satu pelaku yang diringkus polisi diduga anak wakil Bupati Karimun. Itu diamankan di tempat anak wakil itu. Iya, jadi dia yang mengamankan barang itu. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap seorang DPO berinisial BO yang berperan sebagai pengirim narkoba dari Malaysia. Akibat perbuatannya keempat tersangka terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Aulia Iksan melaporkan dari Karimun, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!